Halo Cicero Mad Kitchen mau masak mie ayam Ini mie ayam versi abang-abang yang jualan Pake gerobak di pinggir jalan Bahannya saya menggunakan Mie yang segar Mie yang baru dibikin Jadi bukan mie kering Saya beli agak banyak lalu dibungkusin Per porsi dan disimpen di freezer Ayamnya sudah dipotong kecil-kecil Dan ada tulangnya Untuk bumbu halusnya saya pake jahe Kunyit, bawang merah, bawang putih Lengkuas dan ini bawang merahnya Mau saya iris bikin bawang goreng Satu batang serai Tomat Daun salam Daun jeruk Daun jeruknya lebih banyak daripada daun salam Lalu ada daun bawang Dan sawi hijau Untuk sayuran Ini garam dan gula secukupnya Merica bubuk dan kaldu ayam bubuk Dan saya pake kecap manis Dan juga minyak goreng Oke kita mulai aja bikin mie ayam ala abang-abang gerobak itu Kita ulang dulu bumbu halusnya Bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas Serehnya udah saya geprek Lalu ini bawang merahnya diiris aja Mau dibikin bawang goreng Nah sudah dipotong-potong semua sayurannya Sawi, tomat, daun bawang sudah siap Dan kita goreng dulu bawang merahnya Dibikin bawang merah goreng dulu Lalu disisihkan dulu Minyak bekas goreng bawang ini kita pake buat menumis bumbu halus Aduk-aduk Masukkan serai yang udah digeprek Daun jeruk yang udah disobek Salam Aduk rata Biarkan sampe bumbunya mateng dulu Tambahkan ayam yang sudah dipotong-potong kecil Ini potongannya sesuai selera kalian aja ya Ada tulangnya Ini banyak tulangnya Bikin sedep kalo ada tulangnya Lalu saya beri air Ini airnya masih kurang segini ya Ditambahin lagi Lalu garam dan gula secukupnya Lada bubuk dan kaldu ayam bubuk Aduk rata Dan kita diamkan Direbus ya Lalu tambahan tomat Aduk rata Dan biarkan tomatnya mateng Beri kecap manis 3 sendok makan dulu Lalu diaduk Ini aromanya udah Mie ayam banget ya Kayaknya kurang kecapnya Saya tambahin lagi Jadi 4 sendok makan Kecap manisnya Aduk lagi Biarkan sampe semua bumbunya meresap Dan masih ada kuahnya Kalo kuahnya kurang Ditambahin lagi Dan rasanya dikoreksi lagi Tambahkan daun bawang Ini wajib ya Kalo dijual itu Mie ayam yang dijual di gerobak itu Pasti Di masakan ayamnya Ada daun bawang yang udah kerebusnya Oke Ini kasih daun bawang Sedep banget nanti hasilnya Nentikan apinya Beri taburan bawang merah goreng Kita sisikan dulu Sekarang kita mau rebus Mie yang segarnya ini Direbus Gak usah terlalu yang mateng banget Atau sesuai selera kalian Mau yang mateng banget Atau yang setengah mateng Kalo saya lebih suka yang setengah mateng Lalu tambahkan Sawi hijaunya ini Kita rebus Beberapa detik aja Lalu Diangkat Dan ditiriskan Saat di rumah terus Seperti ini Kadang kangen juga ya Sama makanan pinggir jalan Kalo kita bisa bikin sendiri Kenapa enggak Oke Mie nya Saya taruh di mangkuk Sudah ada sawi nya Kalian boleh menambahkan Kuah yang bening itu Air panas Biasanya ya Atau kuah basok Kalo ada Ini saya pake Kuah dari ayamnya aja Udah sedep banget Aromanya Bentuknya Udah mirip banget Sama mie ayam Yang dijual Sama mas-mas Atau bapak-bapak Yang pake gerobak itu Oke Diberi taburan Daun bawang Sama bawang merah goreng Tinggal ditambahkan Sambal Saos Ini saya gak pake Udah gini aja Udah mantep banget ya Saya mau cobain dulu Mie ayam Ala abang-abang gerobak Pasti ini rasanya Lebih enang Ini masih panas Asapnya masih Ngepul-ngepul Saya mau Mie nya Ayam nya Sawi hija nya Tuh liat Dan ternyata Bikinnya gampang banget Bahan-bahannya juga Murah loh temen-temen Coba rasa ya Bener-bener yang bikin nyaman Tenang gitu ya Makan ini tuh Ini tuh makanan Untuk jiwa ya Karena Setika makan mie ayam Seperti ini tuh Kita langsung jadi Kayak bahagia Gitu Cukup mengobati Rasa kangen kita Sama makanan Pinggir jalan ya Kalian harus coba Di rumah Ini resepnya gampang banget Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye